Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung bangun datar Yaitu luas dan keliling persegi panjang Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Kita mulai dari yang pertama Yaitu menghitung luas persegi panjang Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah persegi panjang Persegi panjang ini kita beri nama Persegi panjang ABCD Perhatikan untuk sisi AB Serta sisi CD Ini disebut dengan panjang Kemudian untuk sisi AC Serta sisi BD Ini disebut dengan lebar Sekarang kita mulai dari soal yang pertama Persegi panjang ini memiliki panjang 20 cm Kemudian untuk lebarnya 15 cm Kita akan menghitung luas persegi panjang tersebut Rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah Panjang dikali lebar Ikuti saja rumusnya Luas sama dengan panjangnya berapa Panjangnya disini 20 Maka tuliskan 20 Kemudian dikali dengan lebar Lebarnya adalah 15 Maka menjadi 20 dikali 15 Kita hitung 20 dikali 15 Untuk perkalian yang di belakangnya Angka 0 mudah Jadi yang kita hitung tinggal 2 dikali 15 saja 2 dikali 15 sama dengan 30 Selanjutnya karena disini ada 0 Maka kita tambahkan 0 di belakangnya Sehingga menjadi 300 Maka luas persegi panjang ABCD adalah 300 cm kuadrat atau 300 cm pangkat 2 Ingat untuk satuan luas menggunakan Kuadrat atau pangkat 2 ya Ini cara untuk menghitung luas dari persegi panjang Kita masuk ke contoh berikutnya Yaitu menghitung keliling persegi panjang Persegi panjang yang kedua ini adalah Persegi panjang PQRS Perhatikan untuk panjangnya Yaitu 42 cm Sedangkan untuk lebarnya Yaitu 27 cm Untuk menghitung keliling persegi panjang Ada 3 cara Kita akan bahas ketiga-tiganya Kita mulai dari cara yang pertama Yaitu menghitung keliling persegi panjang Keliling berarti itu memutar bagian pinggirnya Jadi dimulai dari PQ Kemudian ke QS Selanjutnya ke SR Dan kemudian ke RP Jadi keliling itu berarti Berarti mutar seluruh bagian pinggirannya Maka atau boleh juga kita tambahkan Yaitu panjang Ditambah lebar Kemudian ditambah panjang Selanjutnya ditambah lebar Nah ini untuk menghitung keliling ya Jadi memutar saja Kita tinggal masukkan saja Kelilingnya berapa Kita mulai dari panjangnya Panjangnya yaitu 42 Ditambah lebar Berarti ditambah Lebarnya 27 Ditambah 27 Selanjutnya ditambah panjang lagi Berarti ditambah 42 Ditambah lebar lagi Berarti ditambah 27 Menjadi 42 Ditambah 27 Ditambah 42 Ditambah 27 Kita hitung 42 ditambah 27 Sama dengan 69 Kemudian ditambah Langsung hitung saja ini 42 ditambah 27 Hasilnya sama 69 Sekarang menjadi 69 ditambah 69 Hasilnya sama dengan 138 Maka keliling persegi panjang PQRS Adalah 138 cm Nah ini cara yang pertama Kita masuk ke cara yang kedua Yaitu menggunakan rumus Cara yang kedua Rumusnya adalah Keliling sama dengan 2 Dikali panjang tambah lebar Nah ini rumusnya Untuk menghitungnya Ikuti saja rumusnya Disini 2 kali berarti Diturunkan 2 kali Selanjutnya Panjang tambah lebar Panjangnya adalah 42 Kemudian ditambah Lebarnya 27 Menjadi 2 kali 42 Tambah 27 Kita hitung 2 kalinya Kita turunkan Kita hitung Angka yang di dalam Kurung terlebih dahulu 42 ditambah 27 Sama dengan 69 Sekarang menjadi 2 kali 69 Hasilnya sama dengan 138 Perhatikan Cara yang pertama Dan cara yang kedua Hasilnya sama 138 Sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga Apakah hasilnya masih sama? Kita perhatikan cara yang ketiga Cara yang ketiga Juga masih sama Menggunakan rumus Rumusnya adalah Keliling sama dengan 2 kali panjang Tambah 2 kali lebar Ikuti rumusnya saja 2 kali panjang Berarti panjangnya 42 Berarti 2 kali 42 Ditambah 2 kali lebar Lebarnya 27 Berarti 2 kali 27 Jadi Angka 2 nya tetap ya Diturunkan saja Yang berubah hanya panjang Dan lebarnya sesuai dengan soalnya Kita hitung 2 kali 42 Sama dengan 84 Kemudian ditambah 2 kali 27 Sama dengan 54 Sekarang menjadi 84 Ditambah 54 Kita jumlahkan Hasilnya adalah 138 Perhatikan untuk hasilnya Contoh pertama Atau cara yang pertama Cara yang kedua Cara yang ketiga Hasilnya sama Yaitu 138 Jadi ini ada 3 cara Untuk menghitung Keliling persegi panjang Kalian boleh pilih Mana yang Menurut kalian Lebih mudah Untuk kalian Praktekkan Atau kalian Pahami Demikian Pembelajaran kita Kali ini Yaitu Cara Menghitung Luas Serta Keliling Persegi panjang Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih Dan Sampai Jumpa Sampai jumpa Se busted